bila jari ngomong itu gampang kalau yang banyak itu mata apa kalau di Jawa kan matanya kuning semua kalau yang putih itu berarti silangan tapi 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 eh 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 weh ngopi kita nggak janjian tapi topian ya ya tapi nya bareng tapi saya merah ini ini merah ini merah ini biru ya Pak curhatan ngajarin ngomong-ngomong burung ya ngomong-ngomong burung apa kayak gitu trok cara ngajarin ya iya memang itu dari karakter burung karakter burung ngomong itu kadang-kadang ada yang mau ngomong kadang-kadang ada yang enggak mau kalau ya enggak mau ngomong biasanya manunya galak modennya diajak ngomong kayak gitu kayak tadi itu kopi kopi iya itu kan buat yang udah mudah-mudah untuk burung untuk mulai belajar itu biasanya suaranya kopi iya kopi lah banyak kopi gitu kopi kopi itu kan biasanya belum ya itu harus kopi dulu kalau kopi itu awal pertama atau permulaan burung-burung semua jenis jalak yang mau ngomong itu bisa belajar ngomong biasanya seperti itu cuma jalak itu tok pak jalak suren itu yang bisa Iya itu kalau kebun nggak bisa semua jenis jalak bisa apalagi kalau kebun malah malah bagus tapi biasanya yang mau diajari ngomong oke sorry bosku tadi baterainya habis waduh lanjut kita lanjut sambil dengerin suara kalau burung yang lulut itu biasanya mau diajak ngomong kalau nggak lulut nggak mau pokoknya kalau mau burung yang bisa ngomong harus lulut-lulut gimana burung lulut ya biasanya dari kecil dari anak-an itu seperti jarak kebun itu hanya yang putih eh yang mata putih itu yang biasanya diajari ngomong itu gampang kalau yang banyak itu mata apa kalau di Jawa kan matanya kuning semua kalau yang putih itu berarti silangan kalau nggak ya bawahnya dari luar memang burung dari luar Oh bukan asli Jawa bukan Jawa kalau asli Jawa matanya kuning burungnya enggak besar dan sekarang itu koknya udah nggak ada nggak bisa diajarin ngomong nggak bisa diajari ngomong susah burung yang bisa diajarin ngomong itu burung apa aja pak burung jalak semua jenis burung jalak kayak selain jalak selain jalak burung biu juga jenis jala ya cuma dia namanya bukan jalak itu burung biu tapi itu yang yang burung yang ngomongnya paling super-super luar biasa ya burung-burung biu kakak tua ya kakak tua itu kan bukan habitat di sini terus burungnya itu mahal terus di sini jarang yang melihara dilindungi Iya dilindungi juga bisa melihara biu juga sekarang dilindungi cuman bisa melihara karena ada surat izin yang penting yang penting ada surat izin kalau nggak ada surat izin nanti bisa kena pasal juga pidana nah jala juga ada yang lindungi Jalak Bali itu nah ya Jalak Bali itu dilindungi ya kalau untuk Jalak Kebuk Jawa itu masih banyak soalnya ya kalau Jalak Kebuk Jawa udah punah tapi belum dilindungi tapi Insya Allah ya mungkin di hari-hari besok sekarang juga saya udah denger nih di daerah-daerah Kulon-Kulon Banjarnegara punya Banjarnegara itu ke barat lagi namanya Kulon-Banjarnegara itu udah mulai dilindungi sekarang berarti kedepannya kan harus punya surat izin ya kalau kayak peternak yang penting izinnya itu satu aja buat yang pertama kita ambil aja kalau yang anak-anaknya nggak perlu lagi karena udah udah tahu kalau itu burung peternak di sini berbanyak disini sama juga dengan membudidayakan sama lebih kita cukup punya satu surat izin itu udah cukup menjadi burung yang banyak ya walaupun nanti soalnya kalau nanti ditanya itu yang melihara itu burung dari mana pasti burung dari peternak itu Pak itu nah Pak itunya ditanya lagi Pak itu punya surat izin nggak ya kan kalau udah punya nggak papa ke kalau burung jala apa Dio sama kakak tua biasanya perburung persurat perburung persurat perburung persurat jadi satu burung harus punya satu surat gitu itu izinnya sama siapa izinnya ada yang namanya perhutani juga ikut itu mengeluarkan surat-surat izin kalau di Kalimantan itu kalau mau pulang kita nggak cuma ke karantina tok biar kuat kita harus mempunyai surat dari perhutani ya gitu Pak sayur mau pulang sayur mau pulang oke belum habis itu suka laris manis ya hahaha kacau hehehe sayur sayur nggak jadi tuh burung yang bisa ngomong ya cuma ya semua jenis jala bisa ngomong cuman kalau teman-teman mempelihara burung jala yang biar nanti nggak kecewa peliharanya itu jala jangan jala yang mata kuning mata kuning nanti kecewa kasihan nggak bisa ngomong susah bisa ngomong tapi kalau buat penikmat yang jala mata kuning itu biasanya dicari apa kicau nya apawanya kalau jala kuning yaitu kan jala nya memang jala di jawa padanya kuning jadi kalau mau melihara burung ya enggak semua orang tahu burung lah intinya orang melihara burung punya jala punya jala tapi kan nggak ngeliatin kalau dia itu jala nya matanya kuning jala bagus nggak jala secara kicau sama air pada baik bisa dinikmati bisa jala belum ada kalau ada kontes terus nanti jala jadi mahal terus jadi tambah habis nih di hutan-hutan yang tersisa ini nanti tambah habis kalau ada semoga enggak ada semoga enggak ada kontes kemarin ada yang wa ku ya Mas aku kan bikin story itu yang burung banyak banget nemplok disini di punggung di kepala itu biar jinak itu gimana aku melihara kok enggak jinak kalau cuma satu enggak bisa jinak ya satu bisa jinak ya ini itulah karakter burung yang namanya karakter burung itu memang susah dipahami jadi kalau melihara satu biasanya ya kalau pas karakternya enggak enggak lulut banget ya kayak gitu tapi biasanya ada juga lah yang melihara satu tapi bisa bisa jinak itu biasanya ada cuma memang susah ya nepak karakternya karakter burung susah ditebak ya sebenarnya kalau kita udah biasa sih enggak susah karena kita juga bisa membedakan punya yang lain namanya punya kita jinak punya yang lain enggak kan berarti kita bisa melihat oh berarti karakternya berbeda kan gitu berbeda-beda namanya burung itu memang kayak gitu sih ya iya aku ditanya yang bingung supaya jinak itu aku enggak jinakin aku videoin itu ya iya ya jinak yang namanya burungnya kalau tiap hari maunya ditangkap ya nggak bisa oh nggak bisa iya apalagi yang yang melihara kan biasanya anak kecil anak kecil kan ditangkap-tangkapnya takut ya itu gak mau lagi ya paling ya nembel-nembel di bunda gimana tapi enggak mau ditangkap itu semua dirasa pengen kayak kucing iya itu enggak bisa enggak bisa kalau burungnya malah bisa mati nanti ya ya bukan mati sih cuma takut sama manusia nanti kalau sering-sering ditangkap ya itu enggak biasanya enggak mau mendekat lagi Oh jadi biarkan burung itu sendiri karena alami karena saya tahu dari saya kecil itu yang namanya burung itu manusia itu musuhnya burung manusia itu musuhnya burung ya jadi semua burung itu kalau lihat orang itu pada berteriak pada takut kalau di lahan bahkan ada yang kabur jadi takut ditangkap sih Iya memang dari dulu kayaknya itu permusuhannya itu kayak tikus sama kucing yang namanya burung sama manusia oke kalau burung sama manusia bersahabat burung ikut pulang ya itu kan hingga kalau harus manusia sama kucing kan kelihatannya kan enggak enggak begitu ya jadi kebanyakan itu kan malah nggak takut tapi kalau burung sama manusia manusia masuk ke hutan burung itu pasti kabur itu kan berarti menandakan kalau manusia memang memang ditakuti sama burung gitu jadi hanya sahabat burung kalau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendekati burung ya satu orang salah mereka-mereka yang pengalaman tentang burung saja udah ditangkap disangkar lagi tangkap disangkar kadang dijual kadang disangkar nggak dikasih makan itu itu memang tega banget manusia itu sehingga sampai dibahami sampai nenek moyangnya si burung itu kalau manusia itu diciptakan untuk memusuhi burung jadi burungnya itu mungkin burung itu lahir langsung dikasih sugesti sugesti itu manusia jangan dekat-dekat ya itu bahaya itu yang namanya manusia itu bisa menghukum kita menjara kita selama-lamanya tanpa dihitung dosa padahal nggak dosa sebenarnya burung tapi ditangkap dikurung dimakan seadanya kadang sampai mati juga sampai mati lupa nggak dikasih makan beda sama burung yang diternakan kalau burung-burung yang udah diternak emang maunya dikurung iya dikurung juga nggak merasa di penjara itu bahagia aja yang yang penting lagi makan sebenarnya enggak apa-apa sih soalnya dari zaman kita belum ada pun burung itu sudah ada yang melihara sudah ada yang dimasukin kandang itu berarti kan ya setau kita kan memang burung dikandang setau kita kalau ya bagaikan burung dalam sangkar nah itu kan kalau nyengin ada lagunya nah itu ajalah bincang-bincang soal perburungan ya karena kita sebagai laki-laki juga memiliki burung yang perlu dirawat akhirnya tadi menanyakan burung yang yang ngomong ya Iya jadi itu udah jelas tadi ya untuk yang ngomong itu selain jenis-jenis kakak tua itu kan disini jarang yang pelihara soalnya burung mahal jadi selain burung-burung yang mahal itu yang mahalnya cuma mahal top ya nggak begitu mahal tapi masih banyak yang burungnya mahal tapi masih banyak masih banyak yang kuat beli itu burung bio itu warganya kisarannya hanya satu sampai dua juta aja itu juga burung yang keren ngomongnya itu luar biasa tak jelas itu mahal kalau kalau aku kan bukan pecinta burung banget jenis kalau denger harga satu juta wak mahal ya tapi aku disuruh beli kamera puluhan juta murah karena dia ini seorang fotografer ya kameranya pun mahal mahal dan murah itu ternyata tergantung ya Bagaimana kebutuhan kita ya kalau kita beli mahal pun sebenarnya enggak mahal karena yang kita pastikan mahal itu ternyata kebutuhan kita kalau denger burung sejuta wak larang tapi beli lenca sepuluh juta murah makanya itu tadi yang bisa ngomong ya bio terasa mahal tapi sebenarnya enggak mahal karena dia ngomongnya itu bener-bener ngomong kalau memang udah bisa ngomong jelas ngomongnya tapi kalau memang burung jarak pebu ya ngomong-ngomongan nah paling ngomongnya terbatas satu kata dua kata bahkan paling tiga kata lima kata paling mentok itu pun kalau yang udah biasa kita pelajari biasanya orang pelajari pakai MP3 kita rekam pakai mulut pakai HP taruh dari dua hari ya biasanya itu udah jadi nah seperti itu untuk yang bisa ngomong oke segitu aja lanjut nah kita mau bikin video untuk burung liar habis ini ya jadi kita lanjut di burung liar terimakasih hey oke mohon oh ya 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 en selamat menikmati